Intro Hai guys, ada banyak kejadian yang telah terjadi belakangan ini nih guys Mulai dari jalanan viral yang menelan biaya miliaran rupiah Atau aksi petugas yang melakukan hal di luar dugaan Dan kali ini kita rangkum kejadian-kejadian tersebut di Viral of the Week episode pertama Tapi sebelum lanjut kita ingetin lagi nih Buat yang belum jangan lupa subscribe channel kita Pembangunan jalan di desa Soko, Kecamatan Temayang, Bojonegoro Tengah menjadi sorotan nih guys Pasalnya kotak-kotak beton perikes yang belum direkatkan itu Mempunyai bentuk menyerupai puzzle Proyek jalan yang bersumber dari APBD dengan anggaran 6,7 miliar rupiah tersebut Ternyata melor dan hingga saat ini belum selesai Terlihat permukaan jalan beton tersebut tidak rata dan berongga cukup lebat Rongga jalan ini sangat membahayakan bagi para pengendara motor Karena roda motornya bisa saja terperosok Selain itu pengerjaan jalan beton ini terkesan asal-asalan dan terlihat sangat tidak rapi Aduh, dalamnya remok Oh, sandra rupiah pula kebuk dulu Oh, remok Tawak, tawak Viral di media sosial dengan sebuah video yang memperlihatkan seorang pria berbaju hitam Yang terlibat cekcok dengan para warga Kejadian ini terjadi di Dusun Limut, Gono Harjo, Limbangan Kabupaten Gendal Sejumlah warga terdengar meminta pertanggung jawaban kepada pria berkaus hitam tersebut Karena dia telah menyerempet seorang pengendara motor Serta mengendarai mobilnya secara ugal-ugalan Namun pria yang merupakan anggota polisi itu justru mengamuk Dan dia malah menghancurkan kaca mobilnya menggunakan senjata laras panjang Setelah video ini viral, polisi yang mengamuk itu diperiksa oleh pihak terkait Untuk mendalami masalah tersebut Dan menurut kabar terbaru, dilansir dari solompos.com Diketahui aparat polisi yang mengamuk tersebut bernama Britu Agung Setiawiwobo Selain itu, fakta mencengankannya adalah Ternyata dia melakukan aksi brutal tersebut Di saat dirinya dalam pengaruh narkoba Viral di media sosial dengan sebuah video Seorang pria yang kepergok mencuri di sebuah minimarket nih guys Terlihat pria tersebut kepergok mencuri beberapa snack yang disembunyikan di dalam baju Namun yang bikin kesel nih guys Ketika kepergok, si pria pencuri masih bisa-bisanya tertawa tanpa rasa bersalah Dan ketika video ini viral, banyak dari warganet yang merasa geram Dengan tingkah si pria pencuri tersebut Unggahan video yang memperlihatkan penangkapan sejumlah pelajar Yang diduka konvoy sambil membawa senjata tajam Di Medan Sumatera Utara Viral Nigeis Enam pelajar berhasil ditangkap oleh tim patroli reaksi cepat Di Tsamapta, Kolda Sumut di Jalan Ngumban Surbakti Dalam video, tampak petugas kepolisian mengamankan sejumlah pelajar Dan terlihat salah satu remaja masih mengenakan seragam sekolah Dan tim kepolisian berhasil mengamankan beberapa barang bukti Berupa sajam yang dibawa para remaja tersebut Terima kasih telah menonton! Bung-bung, kau sini Bung-bung Bung-bung, kau cipu Om Zaheni baru pergi sucuk Tentangan tahu sekolah mana Terima kasih telah menonton Berita menyedihkan datang dari negara Turki yang telah dilendang gempa dengan kekuatan 7,8 magnitudo. Akibat gempa tersebut, gedung-gedung hancur, jalan-jalan rusak parah, dan korban meninggal yang diperkirakan mencapai ribuan jiwa. Guncangan besar berkekuatan 7,8 magnitudo tersebut menjadi salah satu yang terbesar selama kurun waktu 100 tahun. Selain itu, beberapa jam kemudian terjadi gempa susulan dengan kekuatan 7,5 magnitudo. Dasyatnya gempa kembar ini sampai-sampai menghancurkan hingga 12 kota. Korban meninggal yang dikonfirmasi saat ini mencapai lebih dari 3.700 jiwa. Namun WHO telah memperingatkan jumlah tersebut dapat meroket menjadi lebih dari 20.000 jiwa pasalnya tim penyelamat menemukan lebih banyak korban di reruntuhan bangunan. Banyak hal unik dan kejadian tak terduga ketika berada di pasar nih guys. Namun pada rekaman video yang baru-baru ini viral di media sosial memperlihatkan sebuah fenomena langka ikan terbang yang terekam kamera. Eits, tapi bukan ikan terbang sungguhan ya guys. Akan tetapi ikan-ikan yang berterbangan gara-gara dijadikan bahan lemparan para emak-emak yang sedang bertengkar. Terlihat dalam video, emak-emak yang berbaju biru tersebut seperti tak terima dengan si penjual ikan kemudian mendorong ikan-ikan yang ada di meja. Tak terima dengan perlakuan tersebut, emak-emak si penjual ikan langsung membalasnya dengan melempar ikan tepat mengenai emak-emak berbaju biru. Dan kemudian terjadi aksi saling lempar antar keduanya. Pertengkaran ini tak berlangsung lama nih guys. Karena tak berselang lama, ada pihak keamanan yang datang untuk melerai dan mengakhiri aksi saling lempar antar mereka. Namun sayangnya nih guys, tidak diketahui secara pasti lokasi di mana kejadian fenomena ikan terbang ini terjadi. Nah itu tadi Viral of the Week episode pertama. Dan terima kasih sudah nonton video kita. Jangan lupa subscribe ya guys. sub indo by broth3rmax